Intro Hingga hari ketujuh pelaksanaan operasi simpatik makam 2017 ini mulai sejak 1 Maret lalu. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kota Bontang telah menegur ratusan pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Umumnya teguran tersebut diberikan kepada pengendara yang tidak menyalakan lampu pada siang hari dan tidak melengkapi kaca spion pada kendaraan mereka. Dijelaskan Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Bontang AKP Irawan Setiono, hingga 7 Maret 2017 kemarin pihaknya telah menegur sebanyak 206 pengendara yang melakukan pelanggaran. Dan jika berkaca pada data di tahun 2016 lalu, angka tersebut mengalami penurunan. Pasalnya saat pelaksanaan operasi simpatik makam tahun lalu, pada rentan waktu 1 hingga 7 Maret 2016, jumlah pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas dan mendapatkan teguran mencapai angka 209 pengendara. Untuk anak data pada seminggu hari ini, dari tahun 2016 tanggal 1 sampai tanggal 7 pelaksanaan operasi simpatik itu teguran sebanyak 209. Namun pada tahun ini terjadi penurunan yaitu 206 perkara itu dilaksanakan dalam penurunan. Rata-rata masih banyak terkait pelanggaran menyerangkan lampu dan tidak tertip dalam parkir. Kita masih karena kita optimalisasikan di sepanjang jemput KTL ya. Lebih lanjut, takapi Irawan menyampaikan turunnya angka pelanggaran tersebut, menunjukkan kesadaran masyarakat kota Bontang akan pentingnya berkendara secara aman dan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara sudah semakin meningkat. Untuk itu dirinya berharap agar kesadaran masyarakat kota Bontang akan hal tersebut dapat terus meningkat sehingga tidak ada lagi korban yang meninggal sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas. Rasanya masyarakat ini dari total jumlah mengalami penurunan sehingga walaupun tidak signifikan namun terjadi perubahan perilaku dari masyarakat. Disinilah harapan dari kepolisian pada operasi simpatik ini untuk merubah perilaku yang belum tertip menjadi tertip. Apabila data yang kita sajikan seperti ini bisa walaupun masih presentasinya kecil namun perubahan perilaku masyarakat itu sudah ada, sudah terbentuk. Kami harapkan untuk sampai periode minggu kedua dan minggu ketiga akan lebih signifikan kejadian kejadian pelanggaran itu sudah tidak ada lagi. Kami harapkan seperti itu. Pada operasi simpatik ini pihak kepolisian lebih mengedepankan upaya preemptif dengan melakukan sosialisasi, serta upaya preventif lewat kegiatan patroli. Dan sasaran dari operasi ini yakni pelanggaran-pelanggaran yang dapat memicu terjadinya kecelakaan seperti pelanggaran rambu lalu lintas, melawan arus, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Sari Yuli Muartaken